Pelepasan kontingen Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Provinsi Lampung dipusatkan di halaman depan Gedung Mahan Agung, Senin 26 Juni 2023. Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Pak Rizal Darminto, mengatakan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, berkomitmen memajukan dan meningkatkan prestasi olahraga Lampung. Serta mengajak masyarakat rutin melakukan aktivitas olahraga dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat, bugar, dan gembira, serta menuju Indonesia bugar 2045. Olahraga juga menjadi salah satu modal untuk membangun sumber daya manusia yang produktif. Hari ini kita melepas, saya mewakili Pak Rizal Darminto, bersama-sama dengan Gua KORMI dan KUAHRI ANTONI, untuk memberikan semangat kepada atlet kita, Arfata Pembangunan. Kita pertama bisa menjaga nama baik yang bisa dilakukan di Jawa Barat. Yang juga menunjukkan bahwa kita merupakan timnya solid, yang kompak, dan diharapkan kita bersama, dan diulang, dan membawa prestasi yang dapat mengharapkan nama baik. Ketua KORMI Lampung, Ansori Jauh Sal, mengatakan Fornas ke-7 di Jawa Barat berlangsung mulai tanggal 2-9 Juli 2023. KORMI Lampung memberangkatkan 808 kontingen dari 41 inorga. Ansori Jauh Sal menargetkan untuk tetap mempertahankan lima besar, dan mengutamakan induk organisasi olahraga yang berhasil meraih emas di Sumatera Selatan, bisa mempertahankan prestasinya pada Formas ke-7 Jawa Barat. Berharap, sangat berharap, persiapan kita tetap mempertahankan lima besar. Tapi haram malu, ya haram malu. Tahun ini luar biasa pesertanya. Kalau di Pelembang, itu hanya 12 ribu, sekarang 23 ribu persentar. Tapi dalam pendaftaran, kita masih masuk cukup besar. Mereka juga berpesan kepada atlet kontingen Lampung untuk bisa menjaga nama baik dan mengharumkan nama Provinsi Lampung. Leo Dampiari melaporkan.